Siap-siap tenaga honorer dihapus. Semua instansi pemerintah yang tersebar di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan lagi membuka lawangan untuk posisi tenaga honorer. Kemanakah nasib tenaga honorer yang sudah ada atau existing yang sebelum-sebelumnya mungkin kurang beruntung tidak lolos seleksi? Bukan berarti pemerintah tidak memberikan jalan kepada mereka, mereka diberhentikan secara sepihak dan sebagainya karena ada opsi-opsi bagi mereka para tenaga honorer nanti sampai 2023. Bagi Anda yang sudah terlanjur menyandang status sebagai pegawai honorer, ada opsi untuk Anda. Pertama kita harus pahami mengapa ini tenaga honorer dihapus. Tenaga honorer keberadaan mereka dihapus karena dianggap membebani keuangan pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui yang mengangkat tenaga honorer ini adalah pemerintah-pemerintah daerah atau pemda. Tetapi yang menggaji anggarannya semua berasal dari pemerintah pusat. Ini salah satu pertimbangan utama mengapa akhirnya keberadaan posisi dan status dari tenaga honorer ini dihapuskan sendiri. Tapi ada kalimat tambahan dari Menteri Cahyokumolo kalau kita berbicara mengenai tenaga honorer yang dihapus. Karena ini tadi dianggap membebani keuangan pemerintah pusat. Kalau daerah pada saat ini memiliki alokasi dana tersendiri dan alokasi dana tersendiri dari pemda-pemda ini dipastikan aman, lebih lama boleh dilakukan. Tapi yang jelas ada masalah transisi sampai 2023. Nanti lepas dari 2023 tidak ada lagi tenaga honorer. Sekarang pun instansi pemerintah sudah tidak membuka lowongan untuk tenaga honorer. Ini gambaran untuk Anda. Seperti apa sih? Statistik ASN Nasional, aparatur sipil negara atau PNS kita. Totalnya sejauh ini, ini sumber dari Kemenpan RB, ada 4.286.918 ASN, aparatur sipil negara kita. 70% dari total ASN yang kita miliki secara nasional ini semuanya memusat bekerja di pemda. 70% dari jumlah ASN yang tersebar di wilayah kita memusat bekerja di pemda. Ini pun kalau kita detailkan lebih breakdown lagi, komposisinya 60% dari keberadaan ASN ini bersifat administratif. Ini adalah statistik ASN Nasional. Next, ini dasar penghapusan tenaga honorer. Sebagaimana disampaikan tadi, apa sih alasannya mengapa tenaga honorer sudah tidak akan ada lagi nanti lepas 2023. Yang pertama adalah untuk memperjelas status tenaga honorer yang sudah ada. Agar mereka tidak terkatung-katung, ada opsi yang diberikan kepada mereka. Mereka bisa menjadi ASN atau PNS dengan melikuti seleksi CPNS atau ada pilihan lain juga. Ini ada dua opsi. Opsi yang berikutnya adalah bisa mengikuti seleksi PPPK atau P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah perapian sistem dan solusi permasalahan anggaran. Di awal sudah kita buka dengan permasalahan anggaran karena keberadaan dari pegawai honorer ini dianggap bisa membebani keuangan pusat. Ada waktu yang diberikan, ini berlakunya dari 2018, nanti berarti ini bisa sampai ke 2023 karena masa transisi yang diberikan adalah 5 tahun sejak PP ini diundangkan. PP nomor 49 tahun 2018 dasar hukum atau alasan mengapa penghapusan tenaga honorer yang ada di tanah air. Ini didorong para tenaga honorer yang sudah existing yang ada saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa mengikuti seleksi P3K tadi ataupun CPNS. Bedanya ada di mana? Bagi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS, Anda diperkenankan mengikuti seleksi CPNS. Bagi Anda yang ternyata belum memenuhi persyaratan CPNS, Anda bisa mempunyai pilihan kedua yaitu bisa mengikuti seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perizinan kerja. Bagaimana kalau saya sebagai pegawai honorer tidak lolos dua-duanya? Saya tidak lolos CPNS, kemudian saya tidak lolos P3K dalam masa transisi sampai nanti tahun 2023. Kalau saya tidak lolos dua-duanya maka status saya sebagai pegawai honorer ini akan dikembalikan ke instansi yang mengangkat saya. Semua pemerintah, instansi pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi membuka lowongan untuk tenaga kerja honorer. Ini sesuai dengan aturan yang termuat dalam PP no. 49 tahun 2018. Bagaimanapun masih ada pemberian kesempatan untuk seleksi CPNS dan juga P3K. Tenaga honorer yang belum seleksi. Ini gambaran mengapa pemerintah juga pada saat bersamaan sebenarnya memperhatikan nasib dari para tenaga honorer ketika mereka tidak diangkat juga menjadi PNS atau P3K. Ini angka dari gambaran tahun 2013. Jumlahnya total tenaga honorer yang belum lolos seleksi dan mereka sampai sekarang menjabat mempunyai status sebagai tenaga honorer. Totalnya ada di 438.590. Ini kalau kita lihat kita breakdown lebih detail sebaran tenaga honorer ini di bidang apa saja. Tenaga administrasi 269.400 tenaga honorer kita miliki. Dosen 86, guru 157.210 dan penyuluh untuk tenaga penyuluh di 5.803. Kesehatan 6091. Ini adalah total dan juga kalau kita breakdown lebih detail jumlah tenaga-tenaga honorer yang sayangnya belum lolos seleksi untuk bisa diangkat menjadi PNS atau P3K. Nah dari beberapa jenis desk atau job desk yang mereka miliki dari tenaga honorer ini pemerintah sekarang memprioritaskan ada prioritas penanganan. Terutama untuk mereka yang menjabat sebagai guru, dosen dan juga tenaga kesehatan. Ini bagaimanapun diberikan perhatian ekstra ada semacam prioritas penanganan di sana. Penanganannya seperti apa? Nanti mereka dibelikan kesempatan lebih besar untuk bisa mengikuti seleksi CPNS kalau memenuhi persyaratan, kalau tidak memenuhi persyaratan bisa ikut seleksi P3K atau pegawai pemerintah dan juga perjanjian kerja. Ini gambaran mengapa pemerintah menginginkan agar permasalahan ini tidak berulang-ulang dengan banyaknya tenaga honorer yang terkatu-katu statusnya belum bisa diangkat sebagai CPNS karena berulang kali mereka belum juga lolos seleksi. Ini gambaran untuk Anda tadi yang belum terangkat. Sekarang adalah pengangkatan tenaga honorer. Ini rentang waktunya dari 2005 hingga 2014. Ada berapa banyak pengangkatan tenaga honorer? Ini tenaga honorer yang pertama adalah 860.220 kalau kita berbicara mengenai THK tingkat 1. Kemudian THK, HKI di sini adalah kategori, tenaga honorer kategori 1, tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 2 ada 209.872. Sehingga dari kategori 1 dan juga kategori 2 di sepanjang 2005 hingga 2014 pemerintah kita sudah mengangkat tenaga honorer totalnya 1.070.092. Ini adalah sepertiga dari jumlah ASN statistik total yang kita sampaikan tadi, statistik ASN nasional. Kita nantikan bersama semoga masa transisi ini benar-benar bisa dimanfaatkan sehingga ruhnya baik, misinya baik untuk memberikan kesempatan bagi semua tenaga honorer untuk mendapatkan kesempatan yang layak dan juga sama untuk mengabdi kepada negara. Terima kasih telah menonton!